Kembali di News On The Spot, pemirsa pemerintah telah menerapkan peraturan kantong plastik berbayar di pasar sualayan di beberapa kota di Indonesia. Selain penerapan di pasar sualayan, pemerintah DKI Jakarta berencana juga menerapkan peraturan ini di pasar tradisional. Kita akan memantau seperti apa pelaksanaannya dari reporter dalam pangan, bagaimana kemudian wacana plastik berbayar di pasar tradisional ini berjalan dengan baik atau tidak. Kita bergabung dengan reporter Erik Himawan. Erik, kemarin Sadrina Evanalia memantau di supermarket sudah ada pelaksanaan awal, apakah kemudian hari ini pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berencana memperlakukan ini di pasar tradisional bisa kemudian diterima oleh para pedagang di sana? Ya, Carlos, saya juga tadi sempat mengelilingi pasar pal merah ini. Ini memang saya sempat beri pencang-pencang dengan beberapa pedagang yang ada di pasar ini. Mereka mengaku juga cukup setuju dengan program pemerintah, namun juga tidak banyak dari mereka yang tidak setuju dengan program-program pemerintah yang saat ini dijalankan. Saat ini, Carlos bisa kita ketahui, sampah merupakan penyumbang sampah terbanyak. Maksud kami, plastik adalah merupakan penyumbang sampah terbanyak yang ada di DKI Jakarta. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, ada sekitar 6.000 ton sampah yang dihasilkan oleh penduduk DKI Jakarta. 50% diantaranya berasal dari sampah plastik yang ada berasal dari rumah tangga ataupun dari pasar-pasar yang ada di seluruh yang ada di DKI Jakarta. Sementara itu, Carlos, untuk mengetahui lebih lanjut tanggapan pedagang yang ada di kawasan Pamerah ini, saya sebenarnya bersama dengan Pak Nurwangsa. Selamat siang, Pak Nurwangsa. Selamat siang, Pak. Pak Nurwangsa, di sini kan pemerintah sedang menggarahkan untuk plastik berbayar. Tanggapannya seperti apa nih, Pak? Kalau saya sih, belum bisa ya, soalnya kalau ngikutin program pemerintah, nanti langganan saya pada lari ke tempat lain, Pak. Iya, iya. Tapi sejauh ini kalau misalnya ternyata pembeli itu diberatkan, dibebankan 200 rupiah seperti apa nih, Pak? Kalau pembeli, saya rasa berat ya kayaknya. Kalau menurut Pak Nurwangsa sendiri, kalau sebagai pedagang sendiri gimana nih, Pak? Kalau misalnya ternyata pemerintah fix harus seluruh pedagang itu menggunakan plastik berbayar, gimana? Kalau serentak, saya setuju. Tapi ini ya, semua ya, sedekai ya. Sedekai Jakarta. Tapi sejauh ini, Bapak sudah menerapkan atau belum nih, Pak? Saya belum. Belum menerapkan. Belum. Oke, Pak Nurwangsa, terima kasih banyak, Pak, atas informasinya, Pak ya. Semoga pedagangannya juga laku, Pak ya, dengan adanya plastik berbayar ini, Pak ya. Ya, Carlos, sementara itu saat ini juga, dari tadi saya mewawancarnya dengan Pak Nurwangsa dan beberapa pedagang lainnya yang ada di pasar Palmera ini, ada yang setuju dan tidak setuju karena bisa kita katakan saat ini, banyak sekali pedagang ataupun pembeli yang ada di pasar Palmera ini, lebih tergantung dengan plastik yang ada di pedagang. Mereka tidak ingin membawa dari rumah, bercape-cape membawa rumah dari rumah ataupun membawa keranjang dari rumah, Carlos? Iya, Eric, bagaimana lalu pantauan Anda terhadap reaksi pembeli di sana berbeda dengan sualayan? Jika kemudian pasar tradisional, pembelinya lebih beragam begitu? Iya, Carlos, benar sekali saya juga tadi sempat berbicara-bicara dengan beberapa pedagang yang ada di sini. Mereka mengaku cukup setuju dengan program pemerintah yang melakukan plastik berbayar di seluruh Indonesia. Dan bisa kita ketahui saat ini, di pasar Palmera ini merupakan juara pertama untuk pasar terbaik ataupun terbersih yang ada di Jakarta. Banyak pembeli yang ada di kawasan ini setuju dengan upaya pemerintah dalam mencanangkan plastik berbayar. Dan berikut wawancara kami dengan beberapa pembeli yang ada di kawasan Palmera ini. Kita sebagai ibu juga biar tahu bagaimana kebersihan itu. Satu, kedua kali ya Indonesia sekarang biar gak kalah saing sama negara yang lain. Contohnya kayak di luar negeri kan sampah bersih, jadi otomatis Indonesia biar gak kalah gitu intinya. Jadi kesatu, kedua kali kalau mitur otak agama kebersihan adalah suatu termasuk daripada iman. Tapi ibu gak ribet nih, harus bawa keranjang dari rumah atau gimana? Kayaknya enggak. Enggak ribet? Enggak.